Waktu saudara dan saya mendengarkan pengacaran firman, kita dapet firmannya, kita lakukan firmannya. Sebagaimana Yes berkata, di atas batu karang ini aku dirikan cemat, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini kata batu karang, ini sama dengan kata batu karang atau batu karang yang dimatius pasal tujuh. Barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan, dan yang melakukannya, ia seperti orang yang membangun rumah di atas apa? Batu karang, artinya adalah orang yang membangun batu karang. Ini adalah ketika saudara dapat firman, terima firman, lakukan firman, disitulah gereja dibangun, disitulah otoritas dibangun. Dan alam maut tidak akan menguasai hidup saudara. Nah oleh karena itu saudara pentingnya, ada contoh di Alkitab, perumpaman Yesus, di dalam Alkitab ditulis perumpaman apa? Ini peristiwa sebenarnya. Ada dua pohon arah, satu pohon arah di dekat jalan, di pinggir jalan. Yesus pada waktu itu melihat pohon arah di pinggir jalan ini, dia lapar. Tapi rupanya pohon arah ini hanya berdaun, tapi tidak berdaun. Tapi Tuhan langsung bilang gini, kering kamu. Pohon arah itu besoknya jadi kering. Kering, pohon arah umpama adalah umat Tuhan, orang Israel itu pohon arah. Sekarang kita adalah pohon arah daripada Tuhan. Ada pohon arah yang kedua adalah pohon arah di kebun anggur. Ada pengurusnya nih. Lalu pemilih kebun anggur, saudara dia datangi. Dia omong sama si pengurus. Eh, pohon arah ini kok tidak berbuah? Coba tebang pohon ini. Tapi pengurusnya bilang apa? Bos, bisa gak sabar? Kasih saya kesempatan. Saya mau cangkul. Saya mau kasih pupuk. Tahun depan, pohon ini akan berbuah. Ngerti gak, saudara ku yang kasih Tuhan Yesus? Ini penting. Ya seperti anak aja. Anak jalanan. Yang tidak diurus sama orang tuanya. Dengan anak kita. Yang kita urus dengan sungguh-sungguh. Pertumbuhannya itu beda. Betul gak, saudara? Baik kesehatannya, intelektualnya, rohaninya, perilakunya. Beda. Seringkali kita sebagai orang Kristen. Kita mau semua. Ketika saudara tertanam di satu gereja. Taat, setia. Saya yakin, saudara. Perlindungan Tuhan turun dalam hidup kita. Yang pertama, mau hidup dalam kelimpan adalah Atasi kebocoran. Yang kedua, coba kita buka di dalam 1 Timotius 6, ayat yang ke-6. Memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, memberi apa? Keuntungan. Yang kedua, kalau kita mau hidup berkelimpahan. Saudara dan saya, harus tetapkan level standar rasa cukupnya itu di mana. Batas daripada rasa cukup ini, lebihnya adalah kelimpahan. Di bawahnya adalah kekurangan. Tuhan bilang begini, yang bisa membuat saudara dan saya hidup berkelimpahan adalah Yang pertama, atasi pencuri. Iblis. Harus ada covering. Yang kedua adalah, saudara setetapkan yang namanya apa? Rasa cukup. Atau rasa puas. Terjeban bahasa Indonesia, rasa puas. Ibadah, kalau disertai dengan rasa puas, akan memberi keuntungan. Sudah makan. Saya harus tetapkan rasa cukupnya berapa kalau makan. Kalau saya setengah piring, kadang-kadang sepertiga piring, itu udah. Nasi itu cukup dah. Orang bilang, saya gak cukup nasinya setengah piring atau sepertiga piring. Saya harus nasi, harus dua piring pak. Nah itu kecukupannya dia. Yang sedikit, ya gak usah minder. Ya kan yang makannya banyak, ya jangan berbegah diri. Nah tetapi, saudaraku, semakin standar kecukupan kita makin rendah. Rasa puas kita, kita turunkan standarnya. Makin banyak yang bisa kita bagikan. Hidup berkelimpahan, bukan untuk dipamer. Lalu dipuji-puji orang muji-muji kita bahwa kita ini kaya, kita ini hebat. Bukan itu. Tujuannya adalah, untuk apa saudara? Untuk kita bisa memakai, supaya nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang hidupnya bisa tertolong. Kalau ada rasa cukup, ada rasa puas di hati saudara. Terhadap orang di rumah, istri. Kita puas sama istri kita. Kita cukup dengan istri kita. Kita puas dengan anak-anak kita. Kita cukup dengan anak-anak kita. Kita puas dengan orang tua kita. Kita juga cukup dan puas sama para pembantu yang ada di rumah. Kalau ada rasa cukup dan puas, saya yakin di hati pasti akan ada rasa syukur. Kalau di sini ada rasa syukur, selalu kita positif dengan mereka. Kita gak mungkin betengkar terus, bebala terus, marah-marah sama dia, tuntut dia. Enggak. Kalau standar terasa cukup, rasa puas kita terlalu tinggi, habis mereka. Setiap orang pasti gak nyaman sama kita. Oh kalau saudara bisa tetapkan standar terasa cukup, rasa puas. Kalau bisa yang lebih minimal. Saya yakin ini akan menghindari kita dari apa? Roh keserakaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!